Sejumlah alat peraga kampanye atau APK Paslon Aditya Said Abdullah di Kota Banjarbaru ditertibkan. Penertiban dilakukan oleh KPU dan Bawaslu tersebut menyusul telah dibatalkannya Aditya Said Abdullah sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Ketua KPU Kota Banjarbaru Datiar menyebutkan bahwa penertiban itu pihaknya lakukan berdasarkan ibawan dari Bawaslu Banjarbaru. Lanjut Datiar turut menjelaskan penertiban APK tersebut juga telah dikoordinasikan bersobal sejumlah parpol P3 Umbad Danapuro. Mereka mengatakan bahwa Datiar tidak keberatan terhadap tindakan penertiban APK tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPU serta Bawaslu Banjarbaru. Selanjutnya penertiban serupa akan dilakukan oleh KPU Banjarbaru saat menjelang masa tendang. Selama pelaksanaan penertiban APK Datiar juga mengatakan bahwa kegiatan petugas di lapangan berjalan dengan lancar.